Bisa Bali, kami dari media suara Bali ingin mendapat keterangan tentang kejadian hari ini. Mungkin siapa yang bisa mengetahui? Hari ini adalah penetapan sidang pertama, para-peradilan dari THNB, masyarakat yang mewakili masyarakat Bisa Padila. Seseorang punya masyarakat umat Hindu Bali. Hari ini seharusnya persidangan pertama, termohon itu harus hadir. Yang disebut termohon itu adalah Kapolri, Kapolda, Seku Warosidik, dan Seku Penyidik. Akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan oleh pengadilan, dan secara resmi, hari ini mereka tidak hadir. Hari ini mereka tidak hadir. Bagi kami yang mewakili masyarakat Bisa Padila dan Bali, umat Hindu, hari ini adalah hari yang sangat mengecewakan. Tadi di dalam persidangan kita juga protes. Seharusnya termohon, termohon ini kan aparat negara, penegak hukum yang tahu aturan. Harusnya mereka hadir, taat hukum, taat ajas, bagaimana kami masyarakat juga hadir, memenuhi panggilan pengadilan. Karena kami menghormati pengadilan. Bagi kami, tindakan kepolisian termohon ini dengan tidak hadir, berarti tidak menghormati pengadilan. Apapun alasannya. Jadi, di dalam persidangan pertama tadi, Hakim menyatakan, karena termohon tidak hadir, sidang ditunda. Tetapi, sidang hari ini dihitung. Dihitung satu kali persidangan. Apabila pada panggilan kedua nanti, tanggal 29 Desember, termohon tidak datang, berarti persidangan lanjut, dan pasti gugatan pra-peradilan masyarakat ini akan menang. Begitu. Mudah-mudahan. Jadi, harapan kita bersama, kita harus meminta, termohon, untuk hadir. Tetapi, kalau mereka punya kebijaksanaan lain, itu urusan dan hak mereka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Berarti, ini sebagai bentuk pembelajaran hukum, dan masyarakat. Berarti, terima kasih. Terima kasih.